Hai ada yang menjadi volunteer Oke Rambu Lucia silahkan pimpin kita dalam doa hai hai oke ternyata Lambu Lucia ada masalah jaringan kayaknya ini langsung hilang mungkin yang lain Oke Rambu Asmianti silahkan jaringan tadi Pak Keluar sendiri Oke jaringan kita minta Rambu Asmianti yang berdoa buat kita minta maaf Rambu Lucia ya iya Pak Oke silahkan Rambu Asmianti baik Pak baik ini Pak dosen serta teman-teman sebelum kita mulai perkulian kita mari kita menghadap Tuhan di dalam doa mari kita berdoa ya Bapak dalam gerejaan surga Bapak yang kami puji dan kami sembah latihan Yesus Kristus terima kasih ya Tuhan karena betul besar pernyataanmu sehingga kami boleh melaksanakan kegiatan perkulian pada hari ini kiranya Tuhan tuntun dan sertai kami dari awal perkulian kami hingga pada akhirnya ya Bapak hanyalah doa dan permohonan kami haleluya amin Oke terima kasih buat Rambu Asmi yang sudah berdoa buat kita jadi saya tutup dulu ini ada yang efek bunyi-bunyi ini Oke nah yang pertama saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengerjakan tugas ya tadi saya coba cek untuk rekod tugas yang kalian sudah kerja ada beberapa yang sudah kirim ke saya terus ada juga yang masih on the way kurang lebih sudah 31 berkas saya sudah masuk atau 31 mahasiswa kurang tiga orang lagi jadi dari 33 yang tergabung dalam Google Classroom jadi baru 31 orang jadi tiga orang lagi yang belum Oke mungkin masih ada yang belum bergabung ini kita 47 mahasiswa ada yang belum masuk ke Google Classroomnya Brostin pak Oke ada... ada brostin ya sakit pak masalah jaringan pak masalah jaringan pak oke oke supaya soalnya disini baru 31 orang yang sudah kirim Coba saya kirim lagi linknya ya buat teman-teman yang belum sempat. Saya coba kirim link lagi. Oke, saya sudah kirim link di room chat. Oke, nanti kalau ada teman-teman yang belum bergabung, bisa bergabung di Google Classroom. Untuk masalah tugas, karena kalau misalnya baru bergabung, belum tahu informasi banyak di sana, silakan chat saya. Silakan chat saya supaya saya bisa open lagi untuk kirimkan lagi tugas supaya kalian bisa kerja lagi. Karena ini sebagai review untuk kurang lebih tiga kali pertemuan kita yang awal, ada di satu tugas ini. Jadi kalian harus selesaikan. Oke, jadi sebenarnya bukan, mungkin ada yang berpikir ya, eh kenapa ini Pak cepat selalu minta kami kerja tugas. Kayak gitu, kayak gimana. Nah, saya mau supaya kalian mungkin ada, saya gak musuhnya, mungkin ada beberapa kendala seperti tadi. Tidak masuk di Google Classroom, supaya kalian bisa kontak saya, supaya saya bisa kasih alternatif lain. Kayak gitu untuk kalian bisa-bisa maksimalkan. Karena itu memang tugas dan tanggung jawab kalian. Kayak gitu. Nah, nilai juga nanti bukan untuk saya, tapi untuk kalian kayak gitu. Saya hanya mau ingatkan saja, untuk kalian bisa-bisa, mungkin ada yang berpikir, aduh saya sudah terlambat kirim, karena saya tidak tergabung di Google Classroom, apa, kalau misalnya ada kendaraan berpikir seperti itu, silakan kontak saya. Oke, nomor saya, harapan saya kalian bisa pegang. Dan kalau ada apa-apa, masalah untuk mata kuliah taksonomi, jangan pernah sungkan-sungkan untuk kontak saya. Dari awal waktu pertemuan, saya sudah bilang, kita belajar sama-sama. Apa yang bisa saya berikan buat kalian untuk mata kuliah ini, itu yang bisa saya berikan. Dan kalian juga bisa sharing banyak, kayak gitu, untuk proses perkuliahan ini. Oke, ada yang belum bergabung, yang masuk di Zoom meeting kita hari ini, ada yang belum bergabung ke Google Classroom? Bisa resen? Fresniati belum ya? Ada yang belum? Atau yang ada di sini, M47 ini sudah bergabung semua ya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Atau ada yang tidak jujur ini? Apa itu ya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Ini 64. Oke, 64. Yang sudah bergabung kurang lebih 64 mahasiswa. Tapi yang sudah terima tugasnya kurang lebih 31 mahasiswa. Yang sudah kirim kurang lebih kurang lebih 31 mahasiswa. Yang sudah sementara progres mungkin 3 mahasiswa. Yang lain belum cek mungkin. Oke. Oke ya. Yang hadir hari ini, ada yang belum kerja tugasnya? Pasti ada ya? Ada yang nggak mau jujur itu? Ada, Pak. Ada, Pak. Tunggu tanya dulu. Tunggu tanya dulu kalau jujur nih. Ada yang sudah? Ada belum ya? Masih pertengahan, Pak. Oke, kan masih ada kesempatan sampai jam 12 malam. Oke, saya hanya mau ingatkan saja kayak gitu. Ada nggak yang jujur kayak gitu? Oke. Misalnya kalau ada yang belum bergabung tadi, karena masih ada beberapa teknis, nanti coba kontak saya ya, supaya saya bisa akumodir lagi untuk yang punya kesulitan kayak gitu. Oke, macam tadi kayak ada yang sakit atau apa, supaya bisa dikasih kesempatan. Oke, nah itu aja untuk pengantar hari ini. Saya akan share screen dulu untuk topik kita hari ini. Di ukuran 5. Nah, kelihatan di tempat kalian? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan jelas ya? Kelihatan, Pak. Nah, untuk topik kita hari ini kita akan belajar, sudah masuk di bagian tumbuhan. Kita akan mulai dari klasifikasi dari alga. Jadi, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang deskripsi, terus beberapa bukti taksonomi, kalian juga sudah mengerjakan tugas untuk progres yang minggu lalu tentang klasifikasi dan deskripsi. Itu untuk sedikit gambaran bagaimana kalau kalian bisa bergerak di bidang taksonomi ke depan kayak gitu. Nah, jadi untuk hari ini kita akan lebih detail lagi, sedikit membahas tentang alga atau klasifikasi dari alga. Seperti yang saya bilang tadi, kurang lebih ini 59 slide tadi saya cek. Harapan saya bisa selesai memang 59. Kalau tidak, kita mungkin agak spare dengan kegiatan yang lain. Mungkin, mungkin sistem pendugasan atau apa untuk mencapai target di hari ini. Kayak gitu. Oke, jadi itu yang supaya jangan ada yang terlewatkan kayak gitu untuk topik kita. Kurang lebih hampir 3 jam kita akan selesaikan untuk kegiatan 4 SKS ini. Saya juga masih buat program untuk kegiatan praktik ke depan kita di mata kuliah ini. Oke, nah kita akan bahas tentang alga mungkin untuk tanaman ini atau tumbuhan ini tidak terlalu asing buat kita. Di SMA yang jurusan IPA mungkin sudah punya sedikit gambaran. Mungkin yang jurusan IPS maupun yang SMK ataupun yang sekolah kegiatan yang lain mungkin agak sedikit kurang. Kecuali yang ngambil peminatan biologi mungkin agak sedikit dapat. Tapi setidaknya punya sedikit gambaran tentang jenis tanaman ini. Oke, nah untuk agendanya yang kita akan pelajari untuk hari ini itu adalah yang pertama adalah karakteristik umum dari alga. Oke, jadi karakteristik umumnya seperti apa kita akan bahas sama-sama. Terus kita akan sedikit coba masuk dalam klasifikasi alga, baik itu pembagiannya seperti apa, terus reproduksinya seperti apa. Terus yang terakhir kita akan belajar pembagian dari macam-macam alga yang masuk dalam bagian klasifikasi dari tumbuhan alga. Oke, jadi ini yang akan menjadi topik kita hari ini. Oke, jadi agenda kita hari ini. Oke, sebelum saya lanjut saya boleh minta izin saya mengambil air dulu karena memang harus ada air dekat sini baru saya. Oke. Oke, nah jadi ini yang menjadi agenda kita untuk kegiatan hari ini. harapan saya bisa cepat selesai kurang lebih 59 slide. Nanti mungkin ada beberapa hal yang memang kita butuh sedikit sharing karena memang ini topiknya cukup banyak supaya kita bisa lebih banyak sharing. Oke. Nah, yang berikut ini adalah target kita untuk topik hari ini atau perkuluhan hari ini. Setelah kita membahas tentang topik ini, yang menjadi harapan kita adalah kita bisa menjelaskan pengertian dari alga, terus kita dapat menjelaskan dan mendeskripsikan ciri-ciri umum dari alga. Oke, ciri-ciri umumnya seperti apa dan modal seperti apa kita akan bahas. Terus kita dapat menjelaskan dan mendeskripsikan klasifikasi dari alga. Oke, jadi ini yang menjadi topik utama kita atau yang menjadi target. yang kita akan capai untuk... Oke, sabar. Ini sebelum saya lanjut saya harus... Oke. Oke, saya stop tahan harus rubah di background-nya ini. Untuk kamera saya, nanti kita lanjut lagi. Oke, saya ubah dulu. Terima kasih. Oke ini agak ada efek-efek di kamera saya Oke nanti mesti di akun utamanya baru disini Oke kita lanjut ya Apaikan kalau misalnya ada efek-efeknya di kamera saya Yang penting kalian bisa lihat slide-nya Usah terlalu fokus ke kamera yang saya pakai Oke kita lanjut Nah ini kemampuan yang akan kita selesaikan Atau yang menjadi target kita hari ini Jadi kita akan belajar bagaimana pengertian dari alga Terus deskripsi dan ciri-ciri dari alga Terus menjelaskan atau mendeskripsikan klasifikasi dari alga Oke kita coba next Nah yang pertama kita akan belajar tentang karakteristik umum Atau sedikit gambaran tentang alga Atau pengertian dari alga Kita coba lihat Oke Nah yang pertama kita akan bahas tentang definisi dari alga Oke Nah mungkin ada di antara kalian yang sudah pernah dengar tanaman ini Ada yang bisa sedikit memberikan tanggapan Menurut kalian tanaman alga itu seperti apa? Saya pak Oke silahkan resen dulu Rambun ningsi PM silahkan Menurut ningsi tanaman ini seperti apa? Atau definisi dari alga seperti apa? Ini kalau menurut saya pak Alga disebut menyertai tumbuhan Karena memperoleh makanan dengan cara Membuat sendiri atau autotropa Jadi alga memperoleh makanan dengan cara Berfotosintesis seperti pada tumbuhan pak Terima kasih pak Oke Didefinisikan sebagai salah satu tumbuhan Karena dia sifatnya autotropa Dan berfotosintesis menurut ningsi Yang berikut ningsi rambu Silahkan Baik pak Ini alga merupakan sekelompok organisme Organisme autotropa Atau yang memiliki Atau yang Bisa Bisa berfotosintesis sendiri Untuk memiliki makanan Oke Terima kasih Yang terakhir Rambu serling Silahkan menurut rambu serling Tenaman alga ini atau Tumbuhan alga ini seperti apa? Baik pak Alga merupakan Suatu tumbuhan biasanya adalah sama-sama Yang memiliki dinding sel Yaitu Yang memiliki akar Batang Daun Serta organ yang Seperti tumbuhan Pada umumnya Pertemuan alga Tidak mempunyai jaringan Fak skuler Tidak mempunyai Embryo Terima kasih pak Oke Itu dari rambu serling Oke ini yang terakhir lagi Rambu lusia Oke silahkan Oke pak Alga itu adalah Sekelompok organisme Autotropa Yang tidak memiliki organ Dengan perbedaan fungsi Yang nyata Alga bahkan dapat dianggap Tidak memiliki organ Seperti akar Batang Dan daun Itu aja pak Oke Terima kasih dari Rambu lusia Sama teman-teman yang lain Ada sedikit perbedaan Dari rambu serling Oke kita coba lihat Sedikit definisi Dari Alga Untuk Sebelum kita bahas Tentang Klasifikasi Atau model Taksonomi Dari tanaman ini Atau dari tumbuhan ini Nah jadi Kalau kita lihat Dari segi Penataan katanya Kita bisa Kita kategorikan Kalau misalnya Kata Alga itu Adalah dalam bentuk jamak Kalau dalam bahasa Indonesia Kalian mungkin yang lebih tahu Nah jadi Untuk Alga sendiri Adalah sekelompok Organisme Autotropa Yang tidak memiliki organ Dengan perbedaan Fungsi yang nyata Jadi Terus Alga memiliki Klorofil Sehingga bisa melakukan Fotosintesis Nah jadi ada beberapa Kategori dari Tanaman ini Sehingga bisa dikatakan Sebagai Sebuah Tumbuhan Atau Masih dalam Golongan Tumbuhan Jadi Dia masuk dalam Kategori Tumbuhan tingkat rendah Nah Karena dia Memiliki Ciri-ciri Yaitu Memiliki Korofil Terus bisa Melakukan Fotosintesis Kayak gitu Walaupun sebenarnya Kalau kita lihat Dari segi Morfologi Tidak ada Bentuk yang terlalu Nyata Untuk melihat Perbedaan Antara Akar Batang Daun Kayak gitu Dari segi Untuk melihat Sifat Taksonomi Dari tanaman ini Kayak gitu Tapi karena ada Kemiripan Beberapa hal Dari Bentuk tumbuhan Sehingga Tanaman ini Dikategorikan Sebagai Dalam Kelompok tumbuhan Kayak gitu Nah Jadi walaupun Sebenarnya Dari segi Morfologi Tidak terlalu Tapi sebenarnya Bagian-bagian ini Itu adalah Bagian daun Akar dan tanaman Secara fisiologi Kayak gitu Oke Nah Terus Merupakan Kelompok organisme Yang memiliki Krolovir Untuk berpotosintesis Oke Jadi ini Sedikit Gambaran Tentang Tanaman Atau tumbuhan Alga Oke Nah Terus Dia adalah Tanaman Yang memang Sebagian hidupnya Atau seluruh hidupnya Dikategorikan Dikategorikan Sebagai tanaman Eukaryotik Oke Mungkin ada Kalau untuk Kata Eukaryotik Mungkin kalian Udah Tidak Saya harus Jelaskan Balik lagi Untuk Di pelajaran-pelajaran Yang terdahulu Yang mungkin Kalian udah tau Nah Yang berikut Dia Kecuali Adalah Jenis Cienopita Cienopita ini Adalah yang Tidak Masuk Dalam Kategori Eukaryotik Terus Tidak memiliki Akar Batang Dan Daun Sejati Oke Seperti Tadi Dari Pengetiannya Terus Tadi Dijelaskan Teman Kalian Bahwa Antara Perbedaan Dari Akar Batang Dan Daun Itu Tidak Terlalu Nyata Seperti Tanaman-tanaman Tingkat Tinggi Kayak gitu Ataupun Tanaman-tanaman Yang lain Kayak gitu Jadi Dia sebenarnya Ada akar Tanaman Tapi Dia Adalah Dalam Kesatuan Nanti Kita akan Lihat Kelompok-kelompoknya Seperti apa Untuk Pembagiannya Sehingga Dia Dikategorikan Sebagai Bagian Dari Tumbuhan Terus Umumnya Secara Hidupnya Secara Akuatik Ataupun Habitat Utamanya Itu Berada Di Di Air Kayak gitu Jadi Misalnya Kalau kalian Lihat Tanaman-tanaman Ini Lebih Hidupnya Di daerah-daerah Yang lembab Dan daerah Air Kayak gitu Oke Terus Dia bersifat Uniselular Ataupun Multiselular Oke Jadi Untuk Sifatnya Ada yang Uniselular Dan juga Multiselular Kayak gitu Oke Jadi Atau Dia Sendiri Jadi Ada beberapa Yang Dikelompokkan Di sana Kayak gitu Nah Karena Dia banyak Berkoloni Di daerah-daerah Lembab Terus Pengelompokan Berdasarkan Pigment Fotosintetik Yang Dimilikinya Oke Untuk Klasifikasi Dan Pengelompokan Dari Tanaman Alga Itu Berdasarkan Pigment Oke Jadi Berdasarkan Warna Atau Pigment Yang Menjadi Ciri Khas Dari Proses Fotosintetik Yang Dimiliki Oleh Tanaman Ini Kayak gitu Oke Jadi Itu Untuk Mekanisme Atau Pengelompokannya Oke Nah Jadi Itu Tadi Sedikit Gambaran Umum Ataupun Sedikit Pengertian Dari Tanaman Ini Kenapa Tanaman Ini Dimasukkan Dalam Kategori Tubuhan Kayak Gitu Oke Yang Berikut Nah Kita Coba Lihat Klasifikasi Dari Tanaman Ini Tadi Bentuk Umumnya Terus Kita Akan Lihat Klasifikasinya Oke Nah Untuk Pembagian Klasifikasi Ada Beberapa Kategori Yang Memang Dilihat Disini Nah Yang Pertama Untuk Klasifikasi Dilihat Dari Warnanya Oke Dilihat Dari Warnanya Ada Yang Berwarna Biru Biasa Disebut Fixosianin Terus Ada Yang Berwarna Merah Disebut Ficoretin Terus Ada Yang Berwarna Coklat Disebut Fucosyatin Terus Ada Yang Berwarna Hijau Disebut Klorofil Terus Yang Berwarna Jingga Disebut Biasa Disebut Karoten Terus Yang Berwarna Kuning Adalah Sektofil Nah Jadi Ini Adalah Klasifikat Berdasarkan Dari Warna Atau Pigment Dari Tanaman Alga Jadi Kalau Mungkin Kalian Sering Jalan-jalan Di tepi Pantai Ataupun Di Daerah-daerah Danau Mungkin Akan Sering Kalian Lihat Tanaman Tanaman Alga Di sana Karena Memang Habitat Hidupnya Atau Habitatnya Itu Ada Di Daerah Parairan Oke Ini Untuk Berdasarkan Warna Yang berikut Dilihat Lagi Berdasarkan Tipe Klorofilnya Oke Jadi Tanaman Ini Misalnya Terus Dilihat Lagi Secara Tipe Klorofilnya Apakah Dia masuk Di kategori Klorofil Ac Dengan Berbagai Pigment Yang Tadi Ini Terus Dilihat Lagi Secara Substansi Penyimpanan Makanannya Oke Jadi Penyimpanan Cadangan Makanan Dari Tanaman Ini Seperti Apa Jadi Kita Akan Lihat Disini Nah Ini Berdasarkan Untuk Dilihat Untuk Klasifikasi Dari Tanaman Ini Terus Yang Berikut Dilihat Secara Komposisi Dinding Selnya Oke Untuk Bentik Dinding Selnya Seperti Apa Untuk Kandungan Yang Melapisi Dinding Selnya Seperti Apa Terus Mekanisme Protein Seperti Apa Dilihat Disini Untuk Membagi Klasifikasi Dari Tanaman Dari Alga Terus Dilihat Lagi Secara Morfologinya Seperti Yang Saya Sudah Bilang Tadi Mungkin Secara Nyata Dari Tanaman Ini Tidak Terlalu Nampak Perbandingan Antara Akar Batang Dan Daun Tapi Dia Masuk Dalam Penampang Yang Memang Menyatu Antara Akar Daun Dan Batang Nanti Nanti Kita Lihat Tipe Seperti Apa Nah Jadi Ini Berdasarkan Untuk Pembagian Klasifikasi Jadi Ada Beberapa Kurang Lebih Satu Dua Tiga Empat Dan Lima Jadi Lima Kategori Untuk Menentukan Klasifikasi Dari Tanaman Ini Jadi Seperti Yang Kita Sudah Pelajari Di Slide Pertemuan Pertemuan Sebelumnya Tentang Deskripsi Sama Klasifikasi Dari Taksinomi Tumbuhan Nah Jadi Untuk Membuat Perbedaan Atau Membuat Tingkatan Dari Alga Ini Dilihat Dari Empat Topik Ini Atau Tempat Tipe Ini Atau Tempat Sifat Ini Yaitu Morfologi Komposisi Substansi Tambah Tipi Florofil Dan Warnanya Oke Yang Berikut Untuk Sistem Reproduksinya Oke Mungkin ada yang Masih ingat Di antara kalian Untuk Sistem Reproduksi Dari Tanaman Alga Itu Seperti Apa Ada yang Bisa Memberikan Gambaran Ada Mungkin Ningsi Kalau Sistem Reproduksi Dari Alga Itu Atau Cara Reproduksinya Seperti Apa Saja Yang Ningsi Tau Saya Pak Oke Mungkin Marsyani Silahkan Salah satu Ya Pak Jadi Alga Secara Umum Ber Reproduksi Dengan Dua Cara Yaitu Secara Aseksual Dan Seksual Contoh Aseksual Adalah Pembelan Biner Fragmentasi Spora Vegetatif Oke Terima kasih Untuk Marsyani Ya Pak Oke Yang berikut Ningsi Mungkin Ningsi PM Silahkan Atau Resen Yang tadi Sama Sama Tadi Pak Oke Sama Ya Oke Terima kasih Banyak Oke Yang berikut Ada Yohanes Silahkan Mungkin Oke Terima kasih Pak Ini Aga Reproduksi Secara Seksual Seksual Atau Keduanya Oke Terima kasih Untuk Umbu Yohanes Jadi Itu Tadi Ya Dari Marsyani Dan Ningsi Terus Dari Umbu Yohanes Oke Kita Coba Lihat Oke Nah Ada Beberapa Cara Reproduksi Dari Alga Jadi Tadi Sudah Ada Yang Bila Aseksual Dan Seksual Jadi Selara Umum Ada Dua Macam Untuk Tenaman Alga Ada Yang Secara Aseksual Ada Yang Secara Seksual Nah Kita Coba Lihat Ada Yang Secara Aseksual Yaitu Vegetatif Yaitu Pembelahan Sel Jadi Dia Mengalami Yang Namanya Perubahan Atau Perkembang Biakan Dengan Melakukan Pembelahan Sel Dari Sel Yang Satu Berubah Ke sel Dua Dan Selanjutnya Terus Ada Yang Secara Fragmentasi Terus Ada Hormogonia Terus Ada Berkembang Dari Cabang Adventif Ataupun Misalnya Kalau Kalian Perhatikan Tanaman Ada Satu Tanaman Nanti Di 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 Bagian Klasifikasi Tanaman Kita Akan Bahas Untuk Lebih Detail Perkembang Yang cabang Advertif Itu Seperti Apa Jadi Dia Bertambah Dari Percabangan Dari Selnya Terus Ada Yang Bersifat Melakukan Pulbil Terus Amelium Start Dan Yang Mengalami Pading Nah Sebenarnya Untuk Istilah-istilah Ini Adalah Tipe Pembelahan Sel Jadi Atau Tipe Dari Perkembangan Aseksual Dari Tanaman Alga Terus Ada Juga Yang Aseksual Secara Spora Dengan Tipenya Adalah Soospora Aplanospora Testospora Terus Yang Bersifat Akinet Terus Exospora Dan Endospora Oke Jadi Ada Beberapa Sistem Reproduksi Atau Cara Reproduksi Dari Tanaman Alga Yang Menggunakan Spora Dengan Bentuk Terbungkus Di dalam Kotak Spora Jadi Yang Bersifat Soospora Atau Perkembangan Yang Memang Dilakukan Secara Aksesual Oleh Tanaman Ini Terus Nah Exospora Dan Endospora Ini Adalah Perkembangan Yang Memang Ada Yang Di Luar Kotak Spora Ada Yang Di Dalam Kotak Spora Oke Mungkin Di SMA Kalian Sudah Pernah Belajar Tentang Tipe Perkembangan Ini Oke Terus Ada Yang Melakukan Perkembangan Dengan Seksual Itu Bersifat Isogami Dimana Perkembangan Ini Adalah Pertemuan Dari Satu Sel Jantan Ke Satu Sel Betinanya Untuk Proses Peleburan Dari Organisme Ini Ada Yang Bersifat Isogami Terus Anisogami Terus Fisiologikal Anisogami Dan Oogami Dengan Beberapa Tipe Nanti Saya akan Jelaskan Di Slide Berikut Nah Jadi Ini Untuk Sistem Reproduksi Dari Tanaman Alga Atau Dari Tumbuhan Alga Oke Kita Coba Lihat Kurang Lebih Ini Siklus Dari Reproduksi Secara Sederhana Dari Alga Dengan Mayoritas Mengalami Yang namanya Pembelahan Sel Untuk Proses Reproduksinya Walaupun Ada Beberapa Jenis Alga Yang Memang Untuk Proses Perkemeng Biakannya Mengalami Seksual Dengan Sistem Isogami Nah Jadi Coba Perhatikan Ini Adalah Sistem Proses Pembelahan Dari Tanaman Alga Itu Dari Satu Yang Bersifat Diploid Terus Berkembang Mengalami Pembelahan Biosis Terus Dari Diploid Menjadi Masuk Dalam Proses Haploid Yang Berkembang Dari Dua Individu Dari Satu Individu Tadi Menjadi Dua Dari Dua Individu Masuk Haploid Dari Dua Menjadi Empat Jadi Kurang Lebih Proses Perkembangannya Seperti Itu Jadi Untuk Proses Perkembangan Dari Sifat Yang Aseksual Jadi Dari Yang Berkembang Menjadi Dari Diploid Menjadi Haploid Begitu Juga Selanjutnya Terus Untuk Selanjutnya Adalah Proses Mitosis Nah Terus Yang berikut Untuk Aseksualnya Untuk Seksualnya Kalian Bisa Perhatikan Dari Satu Jenis Tanaman Yang Bersifat Tadi Haploid Atau Mengalami Mitosis Terus Ada Jenis Gamet N Yang Bersifat Jantan Terus Ada Yang Bersifat Bertina Dari Satu Individu Tadi Terus Mengalami Yang Namanya Proses Peleburan Baik Dengan Spora Atau Isogami Menghasilkan Yang Namanya Satu Individu Baru Nah Kurang Lebih Gambaran Umum Dari Siklus Ini Seperti Ini Jadi Baik Yang Mengelukukan Aseksual Atau Proses Pembelahan Maupun Yang Mengalami Yang Namanya Seksual Secara Isogami Ataupun Spora Jadi Pelemburannya Di dalam Indospora Nah Jadi Ini Adalah Siklus Dari Reproduksi Alga Jadi Kurang Lebih Gambarannya Seperti Ini Oke Yang Berikut Kita Akan Coba Lihat Pembagian Atau Macam-macam Dari Alga Oke Tadi Itu Klasifikasinya Reproduksi Seperti Apa Selanjutnya Kita Coba Lihat Ada Beberapa Kategori Dari Tanaman Alga Oke Nah Yang Pertama Ada Yang Namanya Mikro Alga Atau Jenis Tanaman Yang Bersifat Mikro Kayak gitu Oke Jadi Sebelum Saya Lanjut Kalian Pernah Dengar Istilah Mikro Kan Ya Pernah Dengar Pernah Oke Jadi Pernah Dengar Tidak Saya ulang Lagi Kalau Misalnya Kalian Dengar Kata Mikro Sudah Atau Misalnya Dengar Kalian Istilah Jenis Mikroskopik Atau Makroskopik Mungkin Sudah Kalian Tidak Asing Lagi Istilah Istilah Tersebut Oke Nah Kita Coba Lihat Pembagian Dari Alga Yang Bersifat Mikroskopik Atau Mikro Alga Atau Jenis Tanaman Yang Memang Bisa Dilihat Dengan Menggunakan Alat Bantu Mikroskopik Kayak Gitu Atau Mikroskop Nah Jadi Ini Beberapa Pembagian Dari Tanaman Alga Yang Masuk Dalam Kategori Mikroskopik Kita Coba Lihat Walaupun Sebenarnya Ada Beberapa Perkembangan Dari Tanaman Ini Yang Memang Dari Jenis-jenis Pembagiannya Sebenarnya Ada yang Masuk Dalam Kategori Makro Karena Memang Kita Bisa Lihat Untuk Jenisnya Cuma Dari Klasifikasi Ini Kan Kita Lihat Tadi Dari Segi Sifatnya Dari Segi Pigmen Terus Dari Segi Bentuk Morfologi Jadi Ada Beberapa Kategori Walaupun Sebenarnya Untuk Riset Tentang Alga Ini Risetnya Cuma Itu Karena Memang Jarang Orang Berani Untuk Mengambil Riset Tentang Jenis Tanaman Ini Lebih Ke arah Tanaman Yang Oh Udah Nyata Apalagi Untuk Melihat Dari Segi Taksonominya Karena Harus Memelukukan Yang Namanya Alat Tart Bantu Oke Jadi Kata Mikro Adalah Kecil Alga Adalah Sekelompok Organisme Yang Memiliki Klorofil Untuk Berfotestesis Dan Tidak Memiliki Akar Batang Dan Daun Oke Jadi Ini Adalah Kategori Jenis Tanaman Yang Memang Harus Dilihat Menggunakan Mikroskop Atau Alat Bantu Mikroskop Karena Dia Bentuknya Kecil Terus Dia Bersifat Uniselural Atau Yaitu Bersifat Soliter Ataupun Koloni Oke Jadi Ini Untuk Kerinciannya Terus Juga Dari Tanaman Yang Bersifat Mikro Atau Tanaman Alga Yang Dikategorikan Dalam Tanaman Mikro Sering Disebut Sebagai Vitoplakton Oke Jadi Kalau Misalnya Sering Dikenal Dengan Vitoplakton Misalnya Kalau Dalam Ilmu Perikanan Mereka Kenal Denaman Vitoplakton Karena Memang Jenis Tanaman Alga Ini Yang Menjadi Sumber Makanan Dari Jenis Ikan Sering Disebut Vitoplakton Terus Tidak Memiliki Akar Batang Dan Daun Oke Jadi Sebenarnya Untuk Jenis Yang Mikro Seperti Tadi Itu Dikategorikan Tidak Memiliki Akar Batang Dan Daun Yang Secara Nyata Oke Beda Kalau Yang Makro Nanti Saya Menunjukkan Beberapa Jenis Gambar Yang Memang Bisa Dilihat Secara Kasat Mata Sedangkan Untuk Yang Masuk Dalam Kelompok Mikro Itu Rata-Rata Tidak Memiliki Akar Batang Dan Daun Oke Terus Untuk Umumnya Adalah Hidup Secara Akuatik Atau Jenis Banyak Menghabiskan Hidupnya Di Daerah Perairan Terus Hidup Bebas Dan Simbiotik Oke Jadi Untuk Ada Beberapa Jenis Yang Memang Hidup Bebas Tanpa Tergantung Dengan Jenis Tanaman Lain Ada Juga Jenis Alga Yang Di Kategori Mikro Yang Memang Menumpang Ataupun Sebagian Hidupnya Tergantung Pada Tanaman Inangnya Atau Simbiotik Yang Dia Hidup Ketergantungan Dalam Satu Inang Oke Jadi Ini Untuk Kiri-kiri Dari Tanaman Yang Mikro Alga Nah Kita Coba Lihat Pembagian Yang Pertama Oke Untuk Pembagian Kita Bisa Lihat Ada Salah Satu Jenis Yaitu Cianopita Kita Coba Lihat Nah Untuk Jenis Cianopita Disebut Juga Sebagai Cianobacteria Atau Cianopiceae Ini Adalah Kalau Misalnya Dilihat Dari Menggunakan Mikroskop Itu Kadang Kalau Kita Tidak Bisa Bedakan Apakah Ini Memang Tanaman Alga Atau Salah Satu Jenis Bakteri Karena Memang Bentuknya Cukup Halus Cukup Kecil Sekali Kayak Gitu Dan Kadang Juga Bisa Disebut Sebagai Cianobacteria Gitu Nah Dia Bersifat Prokaryotik Untuk Jenis Ini Terus Dia Memiliki Klorofil Itu Klorofil A Dan Tersebar Di sitoplasma Oke Jadi Untuk Karena Tanaman Ini Memiliki Klorofil Otomatis Dia Bisa Melakukan Fotosintesis Sendiri Gitu Nah Walaupun Di dalam Kedelaman Tertentu Dia Butuh Untuk Caya Untuk Melakukan Fotosintesis Untuk Jenis Cienopita Terus Untuk Pigment Jadi Untuk Jenis Pigment Lebih Ke Fixosianin Seperti Yang Tadi Saya Jelaskan Itu Ada Bersifat Fixosianin Lebih Domenan Terus Yang Bersifat Karoten Terus Yang Ficoretrin Oke Jadi Ini Beberapa Pigment Yang Terkandung Dalam Jenis Cianopita Kayak Gitu Oke Terus Untuk Dinding Selnya Dia Bersifat Peptidoblikan Jadi Untuk Susunan Dinding Selnya Dia Bersusun Jadi Untuk Beberapa Jenis Penyusun Protein Jadi Kalau Misalnya Kalian Belajar Tentang Eksitas Cahaya Ada Satu Mata Kulia Mungkin Di S1 Jarang Dapat Untuk Bentuk Hormon Bentuk Protein Di dalam Sebuah Dinding Sel Tanaman Jadi Itu Ada Di Fisiologi Tumbuhan Kalau tidak Salah Dulu Saya dapat Fisiologi Tumbuhan Nah Terus Untuk Cadangan Makanannya Itu Bersifat Glikogen Atau Sienovisin Dimana Dia bersifat Lipoprotein Atau Untuk Cadangan Makanannya Ada Tersusun Di dalam Dinding Sel Yang Tadi Karena Tersusun Di beberapa Protein Untuk Dinding Sel Jadi Itu Untuk Habitatnya Dia lebih Hidup Di Perairan Laut Tawar Dan Tempat Tempat Lembab Dapat Hidup Di Lungkungan Ekstrim Oke Jadi Ini Untuk Jenis Cianopita Atau Kategori Dali Jenis Cianopita Terus Untuk Reproduksinya Dia Mengalami Yaitu Pembelahan Sel Secara Fragmentasi Terus Ada Secara Fragmentasi Terus Spora Vegetatif Oke Jadi Kurang lebih Untuk Jenis Ini Ada Tiga Macam Untuk Proses Fotosintesis Untuk Proses Reproduksinya Yang Pertama Ada Dengan Sistem Pembelahan Sel Terus Ada Sistem Fragmentasi Terus Ada Spora Vegetatif Oke Atau Penyebarannya Yang Hidup Secara Spora Atau Perkembang Biakan Oke Yang berikut Dari Kelas yang Tadi Ada yang Namanya Ordo Crociales Oke Jadi Dari Dari Sinopita Tadi Ada Satu Ordo Yaitu Ordo Ini Kita Coba Lihat Sifat-sifatnya Seperti Apa Dari Jenis Tanaman Ini Atau Ordo Dari Tanaman Ini Nah Dia Bersifat Uniselular Atau Tanpa Spora Oke Jadi Dia Sifatnya Uniselular Dan Tidak Memiliki Spora Oke Jadi Kalau Kita Lihat Dari Kalimat Ini Otomatis Untuk Sistem Reproduksinya Tidak Memiliki Yang Namanya Perkembangan Menukah Spora Nah Umumnya Setelah Pembelahan Sel Bergandengan Dengan Lindir Sebagai Pembatas Sel Oke Jadi Untuk Pembelahannya Dia Kaya Berkumpul Kayak Gitu Dengan Batasan Dari Lindir Yang Dimiliki Oleh Cinepita Nah Ini Ada Beberapa Contoh Itu Ada Cerococus Dan Kleokapsa Oke Untuk Jenis Yang Ini Terus Kita Masuk Di Ordo Yang Kedua Oke Jadi Ordo Yang Kedua Dari Cinepita Ada Capsip Ponales Oke Jadi Ini Kalau Yang Lidahnya Agak Telor Telor Kayak Saya Nyebutin Itu Agak Sulit Oke Jadi Saya dulu Waktu Saya masih ingat Waktu masih kuliah Taksonomi Ada Satu Topik Ada Satu Dosen Saya Nyuruh Sampai Hafal Semua Nama Ilmiah Dari Tingkat Ordo Dari Tingkat Kingdom Sampai Tingkat Jenisnya Oke Itu Sampai Melek Ngefal Itu Kadang Itu Saya Di Satu Topik Itu Nilai Saya Rendah Karena Saya Tidak Terlalu Hafal Tentang Nama Nama Ilmiah Dari Tanaman Tapi Sebenarnya Kita Sebagai Orang Biologi Harus Tahu Beberapa Jenisnya Kayak Gitu Secara Kalau Misalnya Dengar Nama Ini Mas Waktu Saya Belajar Tentang Anatomi Di Waktu Kuliah S2 Baru Ini Sangat Perlu Sekali Nah Terus Dia Berbentuk Benang Untuk Ordo Chamecioponales Ini Dia bersifat Berbentuk Benang Jadi Bentuknya Kayak Benang Dapat Membentuk Hormogonium Yang Mutil Jadi Maksudnya Adalah Pembentukan Dari Perkembang Biakan Dia Menggunakan Yang Namanya Hormogonium Dengan Proses Pembelahan Kayak Gitu Untuk Menghasilkan Yang Namanya Jenis Baru Untuk Proses Pembelian Nah Ini Ada Beberapa Contoh Dari Jenis Ini Yaitu Chama Sipson Conflict Cholus Oke Ini Kalau Misalnya Kalian Mesti Ingat Tata Nama Dari Penulisan Dari Tata Nama Tanaman Mesti Ingat Oke Terus Kita Next Yang Berikut Ada Ordo Hormogenales Untuk Dari Kelas Kinopita Ada Ordo Nya Lagi Atau Subkelasnya Yaitu Ordo Hormogenales Dari Kelas Kinopita Nah Untuk Cara Hidupnya Bersifat Berkoloni Atau Berkoloni Berbentuk Berbentuk Benang Oke Jadi Dia Berkoloni Dan Memiliki Bentuknya Benang-benang Kairu Oke Terus Mempunyai Perkajabangan Semu Oke Jadi Dari Benang-benangnya Akan ada Muncul cabang-cabang Semu Yang nanti Akan Menjadi Individu Baru Dari Alga Ini Terus Dapat Membentuk Hormogonium Oke Jadi Dari Sistem Dari Namanya Saja Ada Kata Hormogonium Berarti Untuk Klasifikasi Dan Pembagian Ini Lebih Dilihat Dari Sifat Reproduksinya Terus Ada Contohnya Ada Beberapa Contoh Yaitu Ada Jenis Anostoc Terus Anabeane Osculoteria Terus Rifularia Oke Jadi Ini Untuk Jenis Atau Kelas Dari Cinopita Yaitu Ordo Homogenalis Oke Kita Coba Lihat Ini Beberapa Contoh Dari Jenis Cinopita Bisa Perhatikan Ada Yang Bentuk Benang Seperti Ini Oke Ini Adalah Jenis Rifularia Terus Ada Yang Jenis Nostoc Dengan Model Seperti Ini Kalau Kita Mau Lihat Tanaman Alga Seperti Ini Atau Jenis Alga Yang Mikroskopik Kita Butuh Mikroskop Untuk Alat Bantu Terus Ada Yang Oksokilatoria Terus Anabiane Oke Jadi Kurang Lebih Ini Beberapa Contoh Dari Kelas Cinopita Kayak Oke Nah Jadi Ini Untuk Yang Makroskopik Atau Gambar Contohnya Kita Coba Next Yang Berikut Kita Lihat Yang Bersifat Atau Subclass Dari Mikro Alga Yaitu Adalah Kloropita Oke Kita Coba Lihat Jenis Kloropita Yang Pertama Dia Hidup Secara Ekoriotik Terus Dia Bersifat Uniselular Atau Berkoloni Bersifatnya Berkumpul Atau Membuat Koloni-koloni Dalam Satu Tempat Hidup Terus Dia Untuk Klorofilnya Yang D-B Dominant Adalah Klorofil A Dan Klorofil B Oke Dia Otomatis Dia Berwarna Hijau Berpigmen Klorofil Jadi Tampangnya Akan Dilihat Berwarna Hijau Terus Juga Dia Memiliki Pigmen Karotene Dan Saktofil Oke Jadi Dia Memiliki Pigmen Atau Warna Yang Karotene Dan Saktofil Terus Dinding Selnya Terbentuk Atas Selulosa Oke Jadi Dinding Sel dari Jenis Kloropita Ini Terbentuk Dari Beberapa Jenis Selulosa Yang Masuk Di Dalam Yang Menyusun Untuk Dinding Selnya Terus Untuk Cadangan Makanannya Adalah Bersifat Pati Atau Butiran-butiran Di dalam Dinding Sel Yang Menjadi Cadangan Makanan Dari Jenis Alga Ini Atau Kloropita Terus Untuk Beberapa Motif Memiliki Flagel Dan Menggunakan Dorongan Fluida Atau Lendir Oke Jadi Ada Beberapa Jenis Juga Yang Dari Kloropita Ini Memiliki Yang Namanya Flagel Atau Biasa Disebut Lebih Dikenal Dengan Tentakel Atau Flagel Dalam Ilmu Tatsunominya Disebut Flagel Ada Kayak Benang-benang Di Sekitar Tubuhnya Dan Itu Sebagai Alat Dorongan Untuk Bergerak Atau Berpindah Dari Satu Tempat Ketempat Lain Terus Juga Memiliki Lendir Nah Jadi Ini Untuk Kelas Kloropita Terus Habitatnya Umumnya Berada Di Air Tawar Namun Ada Juga Di Laut Dan Daratan Tempat Lembab Oke Jadi Untuk Jenis Hidupnya Ini Lebih Ke arah Yang Dekat Lembab Dan Terus Untuk Terus Yang Habitannya Di Air Oke Nanti Mungkin Kalau Sebenarnya Kalau tidak Ada Pandemi Seperti Ini Kita Bisa Berkumpul Di Satu Lab Di Kampus Untuk Kita Bisa Sedikit Praktik Mengamati Jenis Dari Mikro Alga Ini Oke Kecuali Misalnya Kalau Berharap Untuk Kegiatan Praktik Nanti Sudah Bisa Offline Dan Bisa Dijinkan Semua Di Kampus Kita Akan Bagi Untuk Proses Praktiknya Seperti Apa Oke Untuk Reproduksinya Dia Bersifat Singami Terus Ada Konsugasi Spora Terus Pembelahan Sel Sama Fragmentasi Oke Jadi Ini Untuk Sifat Reproduksi Dari Jenis Kloropita Oke Nah Jadi Oke Mungkin Ada yang Tanya Lidusia Resen Mungkin Ada sesuatu Silahkan Karena HP 4% Saya Cas Dia Kurang Kurang DEM Arus Oke Boleh Lu Oke Dicas Dulu Nanti Mungkin Slide Yang Ini Saya Akan Kirimkan Di Classroom Untuk Kalian Bisa Pelajari Terima kasih Pak Nanti Juga Videonya Bisa Dilihat Di Youtube Juga Untuk Penjelasannya Kalau Misalnya Butuh Butuh Penjelasan Dari Slide Slidenya Nanti Bisa Lihat Di Youtube Lu Sia Oke Pak Oke Terima kasih Buat Informasinya Silahkan Dicas Dulu Handphone Oke Nah Kita Lanjut Untuk Yang lain Ya Nah Kita Masuk Di Next Oke Kita Masuk Di Ordo Yang Berikut Oke Jadi Tadi Dari Dari Kloropita Untuk Sifat Umumnya Seperti Ini Untuk Sifat Umum Dari Kloropita Terus Kita Masuk Di Ordo Yang Pertama Dari Kloropita Oke Kita Lihat Dari Ordo Yang Pertama Dari Kloropita Yaitu Ordo Volkosyales Oke Nah Untuk Ordo Ini Atau Subkelas Yang Ini Itu Bersifat Unicellular Atau Bersifat Soliter Atau Koloni Juga Oke Jadi Mungkin Saya agak Sedikit Cepat Karena Waktunya Ini Agak Sedikit Oke Slidenya Masih Panjang Oke Terus Dari Ordo Ini Bersifat Mutil Atau Tiap Selnya Memiliki Dua Flagel Dan Sebuah Bintik Mata Oke Jadi Bentuknya Memiliki Dua Flagel Dan Ada Dua Bintik Mata Nanti Saya akan Tunjukkan Gambarnya Seperti Apa Terus Bersifat Motil Kayak Gitu Bulat Nah Jadi Contohnya Ada Volfox Terus Ada Pandorina Terus Ada Celamidomonas Oke Nah Jadi Kurang Lebih Ini Untuk Jenis Dari Ordo Volvocales Yang Yang Masuk Di Dalam Kelas Chloropita Oke Jadi Kalau Kalian Perhatikan Ini Bentuknya Bulat Seperti Ini Kalau Mau Lihat Harus Menggunakan Mikroskop Terus Ada Bentuk Koloni Padomorina Seperti Ini Terus Ada Jenis Selamidomanos Monas Seperti Ini Oke Jadi Bulat-bulat Kayak warna Hijau Kayak Gini Oke Ini Jenis Mikroalga Yang Masuk Dalam Kategori Chloropita Oke Terus Orda Yang Berikut Ada Ordo Ulotricales Oke Jadi Ada Ordo Ulotricales Yaitu Yang Masuk Dalam Kategori Chloropita Nah Jadi Bentuknya Kloni Terus Berbentuk Filamen Atau Memiliki Benang Yang Bercabang Atau Tidak Oke Ada Yang Memiliki Cabang Terus Ada Yang Tidak Oke Terus Dia Bersifat Epifid Atau Bebas Epifid Ini Dia Nebeng Tapi Tidak Simbiosis Dengan Tanaman Inangnya Kayak gitu Dia Cuma Mepet Bergerakan Untuk Proses Pergerakannya Saja Dari Jenis Ini Tapi Dia Tetap Hidup Bebas Tanpa Tergantung Dengan Yang Lain Atau Tanaman Inang Terus Umumnya Hidup Di Air Tawar Oke Untuk Genis Yang Ini Ordo Ulotricales Ini Lebih Hidup Di Daerah Air Tawar Nah Contohnya Ada Ulontrix Terus Microspora Oke Jadi Kurang Lebih Perhatikan Gambarnya Kalau Misalnya Kalian Perhatikan Jenis Ini Jadi Untuk Ulontrix Itu Bentuknya Seperti Ini Jadi Kotak Kotak Terus Dia Sebenarnya Hidupnya Bebas Di Daerah Yang Lembab Itu Biasanya Tapi Kalau Kita Lihat Dengan Kasat Mata Mungkin Kita Kira Ini Adalah Bakteria Dalam Kalau Orang Awam Akan Lihat Dari Oh Ini Ada Bakteri Biasanya Kita Kena Ada Bakteri Sebenarnya Kita Harus Bedakan Dulu Kita Sebagai Orang Yang Memang Mikroalga Kayak gitu Atau Jenis Alga Yang Mencuk Pahal Sekali Terus Ada Yang Bersifat Mikrospora Seperti Ini Tergantai Dari Tumbuh Di Dalam Kotak Kotak Sepora Seperti Ini Oke Terus Yang Berikut Ada Oke Ada Dari Ordo Chlorociales Oke Untuk Sifat Dari Ordo Ini Atau Subkelas Yang Ini Dia Bersifat Uniselular Soliter Dan Koloni Oke Ada Yang Uniselular Terus Ada Yang Bersifat Soliter Sendiri Terus Ada Yang Bersifat Koloni Dari Satu-satu Jinis Tanamannya Oke Kalau Kalian Perhatikan Gambar Dia Seperti Di Samping Terus Dia Masuk Dalam Kategori Plaktonik Atau Sifat Plakton Yang Memiliki Simbiotik Atau Dia Hidup Di Tanaman Inang Kayak Gitu Oke Jadi Dia Hidup Secara Simbiotik Nah Terus Untuk Reproduksinya Dia Memiliki Sel Segetatif Atau Aplonosora Non-motif Memiliki Bulu Cambuk Oke Jadi Kalian Perhatikan Sini Terus Memiliki Bulu-bulu Cambuk Yang Di Bagian Sporanya Terus Sel Sel Generatifnya Itu Bersifat Soospora Yang Mempunyai Dua Bulu Cambuk Oke Jadi Untuk Soosporanya Perkemampiakannya Menggunakan Yang Namanya Dua Bulu Cambuk Kayak Gitu Terus Untuk Habitatnya Lebih Air Tawar Dan Air Laut Air Tawar Air Laut Dan Daerah Darat Yang Lembab Juga Itu Ada Jenis Yang Ini Kayak Gitu Atau Jenis Klorochoales Terus Contohnya Tadi Ada Kloro Klorocho Kung Seperti Ini Bentuknya Agak Biru Agak Biru Lagi Hijau Seperti Ini Berkoloni Seperti Ini Di Daerah Lembab Pasti Ada Ya Oke Untuk Ordo Yang Berikut Yaitu Ordo Fulfales Yang Masuk Dalam Mikroalga Kloropita Untuk Ciri-cirinya Itu Multiseluler Terus Dia Juga Sebenarnya Masuk Di Kategori Makroalga Oke Kenapa Untuk Ordo Yang Ini Bersifat Makroalga Karena Memang Kita Masih Bisa Lihat Secara Kasat Mata Bentuknya Jadi Sebenarnya Walaupun Masuk Dalam Sub Kelas Tapi Rata-rata Dia Masih Bisa Dilihat Secara Kasat Mata Jadi Disebut Dengan Makroalga Oke Terus Kita Masuk Di Jenis Ata Sub Alga Yang Berikut Yaitu Ciprospita Dia Bersifat Echoriotik Terus Dia Memiliki Klorofil A dan Klorofil B Atau Jenis Klorofil A dan Klorofil B Terus Ada Dinding Sel Dinding Sel 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 Tersusun Antara Atas Silika Atau Silika Protein Yang Hemiselulosa Terus Ada Pektin Lagi Jadi Penyusunan Dinding Sel Dari Crisopita Cisopita Ada Dari Silika Terus Ada Hemiselulosa Sama Pektin Ini Adalah Susunan Protein Yang Menyusun Dinding Sel Dari Tan Jenis Cisopita Terus Untuk Cadangan Makanannya Dia Bersifat Leukosin Dan Laminarin Oke Leukosin Itu Dia Menyimpan Cadangan Untuk Proses Bertahan Hidup Di Situasi Yang Memang Tidak Memungkinkan Untuk Memproduksi Makanan Jadi Untuk Cadangan Makanannya Terus Untuk Pigment Bersifat Karoten Yang Lebih Dominant Terus Ada Fokusantin Oke Ini Saya tidak Jelaskan Langsung Lagi Karena Saya Sudah Memuat Di Slide Yang Pertama Untuk Sifat Sifat Dari Pigment Oke Terus Untuk Habitatnya Lebih Perairan Laut Tawar Dan Tempat Tempat Lembab Jadi Untuk Jenis Yang Cirisopita Ini Lebih Ke Daerah Laut Untuk Tempat Hidupnya Oke Terus Untuk Reproduksinya Dia bersifat Pembelahan Sel Atau Sigami Dan Menggunakan Spora Juga Jadi Untuk Jenis Yang Ini Dia Lebih Ke Pembelahan Sel Terus Seogami Dan Spora Oke Untuk Ordonya Atau Suklas Dari Cirisopita Ini Yang pertama Ada Cromolinales Ada jenis Cromolinales Yaitu Memiliki Dua flagel Di bagian Apikal Oke Jadi Dia memiliki Dua flagel Di bagian Apikal Itu Di bagian Kepalanya Oke Jadi Di bagian Dorman Apikalnya Oke Ada bagian Dorman Ada apikal Jadi Di bagian Apikal Yang ujung Ini Dia ada Flagelnya Atau Dua flagel Kalau kalian Perhatikan Gambar Ini ada Dua flagel Ini sebenarnya Sebagai alat Bantu reproduksi Juga Terus Sebagai Alat Bantu Gerak Juga Nah Dua flagel Flagel Memiliki Mastigonema Arah Kedepan Dan Kecil Oke Jadi Dia bersifat Mastidogema Terus Cukup Ukurannya Kecil Sekali Oke Flagel Seperti Campuk Ke arah 90 derajat Dari flagel Kecil Oke Jadi Arah 90 derajat Arah Ini Bentuk Terus Dia silang Kayak Bentuk Siku Oke Jadi Sudut Sigitiganya Itu 90 derajat Sudut Siku Siku Oke Terus Untuk Contohnya Yaitu Okromonas Oke Ini adalah Jenis Okromonas Kalau kalian Lihat Dia bentuk Memiliki Flagel Seperti ini Oke Terus Ordo yang Berikut Ada yang Namanya Ordo Hibradiales Oke Untuk Sifatnya Atau Ciri-Cirinya Memiliki Flagel Yang Tidak Sama Panjang Dengan Sudut Penempelan Lebih Luas Dibandingkan Kromonas Oke Jadi Dia memiliki Flagel Kalau kalian Perhatikan Ini yang Halus Terus Dia Tidak Terlalu Panjang Sama Seperti Yang Kromonas Tadi Memiliki Dua Stake Dalam Hidupnya Oke Menjadi Memiliki Dua Tahap Atau Dua Tahap Dalam Hidupnya Yang Pertama Ada yang Pada Masa Pada Tahap Inobile Atau Berkloni Terus Pada Tahap Mobile Itu Yang Bersifat Uniselular Kalau Tadi Berkloni Terus Dia Setelah Berkloni Dia Menjadi Hidup Secara Uniselular Terus Contohnya Adalah Heberdia Magna Oke Jadi Ini Adalah Beberapa Contoh Dari Ordo Heberdiales Kita Next Yang Berikut Ada Ordo Hidrorales Itu Memiliki Flagel Yang Tidak Sama Panjang Oke Jadi Perhatikan Ada Beberapa Flagel Yang Memang Tidak Sama Panjang Di Sekitar Ini Oke Ini Kalau Kita Praktek Secara Mikroskop Mungkin Lebih Jelas Ada Gerakan Gerakan Oke Untuk Kloninya Memiliki Kapsul Dengan Gelatin Yang Banyak Oke Jadi Ada Betu Kloni Terus Ada Kapsul Yang Di Dalamnya Itu Terkandung Gelatin Terkandung Gelatin Yang Terdapat Di Sekujur Tubuh Dari Cistropita Oke Untuk Contohnya Ada Celoniela Oke Ini mungkin Kalau misalnya Kita Baca Seperti Ini Mungkin Aduh Namanya Sudah Pusing Pula Nggak Diingat Oke Nanti Mungkin Waktu Trik Dalam Mengingat Nama-nama Ini Kalian Bisa Ingat Waktu Penulisan Tata Nama Oke Jadi Kalian Bisa Menghafal Dulu Waktu Saya Satu Dosen Saya Nyuruh Saya Untuk Mengingat Jenis Jenis Dari Tanaman Oke Jadi Kita Ingat Aja Kata Terakhirnya Untuk Menyusun Dari Setiap Ordonya Kayak Gitu Kalau Kita Ditugaskan Untuk Membuat Klasifikasinya Terus Yang Berikut Ada Jenis Bacillaro Pita Oke Ini Adalah Yang Bersifat Basil Kalau Biasanya Orang Kenal Bersifat Basil Atau Basilaria Pita Dia Hidupnya Adalah Bersifat Akriotik Terus Lebih Dikenal Dengan Nama Diatom Oke Jadi Bentuknya Agak Bulat Bulat Oke Terus Untuk Jenis Klorofilnya Itu Tersusun Antara Klorofil A Dan Klorofil B Yang Menjadi Pusat Produksi Cadangan Makanan Makanan Dari Bacillor Pita Terus Untuk Dinding Selnya Dia Tersusun Atas Silikahidrat Protein Dalam Bentuk Matrix Atau Pektin Oke Jadi Dia Dalam Bentuk Silikahidrat Terus Dalam Bentuk Bulatan Terus Terisi Pektin Di Sana Terus Untuk Cadangan Makanannya Adalah Leukosin Oke Jadi Protein Leukosin Yang Menjadi Cadangan Makanan Dari Bacillor Pita Oke Terus Kita Next Untuk Pigment Lebih Ke Arah Karoten Dan Saktofil Oke Untuk Jenis Pigment Lebih Ke Arah Karoten Atau Saktofil Terus Untuk Habitat Lebih Ke Ke perairan laut Dan tawar Untuk Jenis Habitat Dari Tanaman Ini Lebih Ke perairan laut Dan tawar Oke Untuk Macam-macam Alga Yang Berikut Ada Bacillor Pita Masih Di Direkso Direkso Dia dimana Direkso Direkso Oke Terus Dinding Sel Dinding selnya Frustula Ini Masih Dalam Ciri-ciri Dari Bacillor Pita Terus Dinding selnya Bersifat Frustula Tersusun Dari bagian-bagian Dasar Yang dinamakan Hipoteka Dan Bagian Tutup Ada Epiteka Dan Sabuknya Disebut Sigulum Oke Jadi Untuk Penyusun Dinding sel Dari Tanaman Bacillor Pita Itu Disusun Atas Tiga Dasar Yang Bersifat Hipoteka Terus Bagian Penutupnya Bagian Dasarnya Disebut Hipoteka Terus Bagian Penutupnya Disebut Epiteka Dan Bagian Sabuknya Sigulum Oke Ini Di SMA Dulu Kita Tula Itu Akan Tersusun Dalam Sat Pektin Sat Sat Yang Tersusun Dalam Dinding sel Terus Epiteka Hipoteka Tersusun Oleh Falve Atas Dan Falve Bawah Untuk Susunan Hipoteka Tadi Penutup Dinding Bagian Bawah Tersusun Dalam Jenis Falve Terus Falvenya Tersusun Dari Ref Stria Modulus Pusat Dan Nodulus Kutub Oke Jadi Ini Saya tidak Terlalu Detail Menjelaskan Tentang Susunan Falve Ini adalah Transport Protein Karena Ini Kalau Di bagian Mata Kuliah Anatomi Tumbuhan Kita jauh Lebih Belajar Tentang Ini Mungkin Nanti Kalian Dapat Di Anatomi Tumbuhan Kalau Misalnya Kalian Bisa Bersama Dengan Saya Untuk Jenis Falve Seperti Apa Untuk Susunannya Terus Susunan Transportasi Protein Seperti Apa Nanti Di Mata Kuliah Lain Kita Dapat Ini Terus Ada Bersifat Penales Yang Bersifat Pinastrip Terus Satrianya Tersusun Tersusun Memusat Banyak Ditemukan Di Air Laut Oke Jadi Untuk Sifat Yang Ini Kita Lebih Menemukan Atau Habitatnya Di Daerah Air Asin Atau Air Laut Oke Coba Kalian Perhatikan Ini Ini Salah Satu Susunan Dari Baceloropita Oke Ini Tadi Bentuk Penutup Yang Disebut Falve Terus Ada Yang Bersifat Hipoteka Terus Ada Tutupnya Epoteka Dan Sabuknya Sigulum Oke Jadi Ada Dasarnya Hipoteka Sabuk Ini Sigulum Terus Ada Yang Epoteka Di bagian Sini Oke Kurang lubuh Bentuk Susunannya Seperti Ini Dari Susunan Susunan Dari Bagian Baceloropita Ada Epoteka Terus Ada Hipoteka Di sini Bagian Tengah Terus Ada Hipoteka Penutupnya Oke Jadi Untuk Sentral Modulum Pas Di Tengah Untuk Di Nukleus Jadi Bentuk Tutupannya Katupnya Kurang lebih Kotak Seperti Ini Oke Jadi Ini Adalah Baceloropita Atau Jenis Alga Baceloropita Nah Terus Untuk Sistem Reproduksi Dari Baceloropita Itu Adalah Bersifat Vegetatif Yaitu Pembelahan Hipoteka Yaitu Pembelahan Sel Di bagian Epitekanya Kayak gitu Oke Jadi Pembelahannya Di bagian Epitek Terus Pembelahan Sel Terjadi Dengan Pembentukan Dinding Sel Baru Di antara Hipoteka Dan Epiteka Oke Jadi Dia Jenis Di bagian Epiteknya Bagian atasnya Itu Dia Terbuka Terus Membuat Membentuk Dini sel Baru Untuk Menghasilkan Yang namanya Sel Baru Terus Dari Pembelahan Itu Terbentuk Yang namanya Dua Individu Baru Terus Pembelahan Berlanjut Sampai Ukuran Sekecil Kurang Lebih 30% Dari Sel Induk Oke Jadi Untuk Proses Pembelahan Sel Dari Yang Diploid Diploid Dan Lain Sebagainya Sampai Ukuran Dari Jenis Yang Terbaru Itu Kurang Lebih 30% Dari Ukuran Induk Jadi Dia Mengalami Pembelahan Terus Sel Anak Akan Menjadi Oks Pospora Atau Bermiosis Untuk Melakukan Reproduksi Seksual Jadi Setelah Dia Mengalami Yang Pembelahan Tadi Yang Ukurannya Sebagai 30% Akan Mengalami Yang Namanya Proses Reproduksi Seksual Jadi Ada Satu Yang Berperan Sebagai Untuk Individu Jantan Satu Yang Berperan Sebagai Individu Betina Dengan Melakukan Yang Namanya Pelaburan Antara Auxospora Atau Pelaburan Di Kota Sporanya Kayak Gitu Oke Coba Perhatikan Ini Ini Adalah Proses Pembelahan Aseksual Dari Baccellor Pita Yang Pertama Dari Satu Individu Ini Bagian Hipotekanya Membelah Terus Membentuk Dua Inti Sel Ini Terus Dari Yang Diploid Menjadi Hiploid Atau Dari Satu Menjadi Dua Dari Dua Menjadi Empat Dan Itu Jadi Proses Perkembangannya Yang Aseksual Atau Pembelahan Seperti Ini Nah Setelah Ini Membelah Sampai Seukuran Kurang Lebih 30% Dari Induk Dia Baru Melakukan Yang Namanya Produksi Seksual Oke Jadi Dari Satu Proses Pembelahan Sel Tadi Yang Bersifat Individu Yang Bersifat Satu Individu Baru Yang Berperan Sebagai Organisme Jantan Terus Yang Satu Berperan Sebagai Organisme Bentina Jadi Pelaburan Atau Fertilisasi Dari Sperma Yang Satu Sel Sperma Menuju Kesel Bentinanya Atau Sel Telur Oke Itu Tadi Untuk Produksinya Terus Yang Aseksual Tadi Bersifat Oogami Sama Konjugasi Oke Oogami Konjugasi Terus Bersifat Patogenesis Sel Induk Tidak Membelah Hanya Intinya Saja Sel Induknya Tidak Membelah Tetapi Hanya Intinya Saja Yang Membelah Secara Mitosis Diawali Dari Mitosis Pertama Kemudian Intinya Melebur Dilanjutkan Set Mitosis Kedua Yang Akhirnya Dinding Sel Pecah Dan Inti Dislubungi Oleh Lendir Dan Membentuk Dinding Baru Auxospora Oke Jadi Untuk Jenis Bacilloropita Ini Untuk Sistem Reproduksinya Seperti Oke Kita Masih Masuk Dalam Reproduksi Bacilloropita Terus Untuk Ada yang Bersifat Pedogami Atau Perkawinan Anak Atau Yang Misalnya Tadi Dari Hasil Pembelahan Dari Anak Yang Bersifat Sebagai Sel Kelamin Jantan Yang Satunya Yang Bersifat Sebagai Sel Kelamin Betin Terus Sel Anak Membentuk Empat Inti Oke Jadi Sel Anak Yang Dihasilkan Dari Tadi Itu Membentuk Yang Namanya Sel Inti Utama Yang Dipisahkan Oleh Dinding Sel Tadi Terus Dua Inti Pertama Mengalami Degenerasi Oke Jadi Dua Sel Inti Yang Pertama Tadi Mengalami Yang Perubahan Itu Degenerasi Degenerasi Oke Degenerasi Terus Dua Inti Lain Yang Bisa Dari Plasma Anak Melakukan Difusi Membentuk Oksospora Oke Jadi Dari Yang Dua Inti Tadi Itu Membelah Lagi Menjadi Oksospora Kayak Gitu Jadi Bentuk Dalam Kotak Spora Oke Nah Ini Udah Bengung Oke Yang Berikut Ada Basilaropita Oke Ini Adalah Jenis Yang Mikro Untuk Reproduksinya Itu Bersifat Autogami Terus Inti Selnya Membelah Secara Mitosis Menjadi Dua Oke Dimana Autogami Inilah Inti Selnya Membelah Secara Mitosis Menjadi Dua Terus Dilanjutkan Dengan Pembelahan Miosis Membentuk Empat Inti Oke Dari Diploid Menjadi Haploid Dari Satu Sel Induk Menjadi Dua Sel Induk Terus Dua Inti Mengalami Degenerasi Dan Dua Inti Bergabung Membentuk Oksospora Oke Jadi Dari Empat Tadi Yang Dua Inti Mengalami Degenerasi Atau Berkembang Menjadi Satu Individu Baru Sedangkan Dua Inti Yang Bergabung Tadi Membentuk Oksospora Atau Membentuk Dalam Kotak Spora Atau Peleburan Dalam Kotak Spora Terus Untuk Dari Bacero Pita Ini Ada Beberapa Ordo Yang Dibagi Yang Pertama Ada Ordo Penales Itu Ordo Penales Adalah Yang Tubuh Simetris Oke Tubuh Simetris Bilateral Dari Dia Memiliki Tubuh Yang Tengah Terus Bentuknya Seperti Perahu Atau Jarum Memanjang Atau Bentuknya Pen Atau Bulpen Atau Bentuknya Kayak Tongkat Gitu Tongkat Tongkat Bulpen Contohnya Adalah Navicula Dan Fragimalaria Oke Ini Contohnya Seperti Ini Ini Bentuknya Kayak Jarum Seperti Ini Yaitu Yang Ordo Penales Oke Oke Terus Kita next Ordo Sentrales Itu Bentuk tubuhnya Simetris Radial Simetris Radial itu Adalah Bentuk Tengahnya Jadi Tengah-tengah Secara Vertikal Terus Bentuk Bulat Atau Peligami Terus Bentuknya Sentris Nah Contohnya Adalah Cilotela Dan Chosinodiakus Oke Jadi Bentuknya Seperti Ini Untuk Ada yang Bentuk Bulat Ada Bentuk Poligon Sentris Kayak Gini Oke Kalau ada Yang Bergerak Di bidang Alga Juga Boleh Untuk Risetnya Banyak Banyak Topik Terus Ada Jenis Pyropita Oke Yang berikut Ada jenis Mikroalga Yang disebut Dengan Pyropita Kita coba Lihat Pyropita Ini Bersifat Ekoriotik Terus Lebih Dikenal Dengan Nama Dinoflagelata Oke Jadi Untuk Pyropita Lebih Dikenal Dengan Jenis Dinoflagelata Atau Alga Api Oke Dia bersifat Uniseluler Dapat Bergerak Aktif Memiliki Dua Flagel Yang Berbeda Bentuk Bentuk Pita Memiliki Bintik Mata Oke Jadi Ini Untuk Pyrode Pita Terus Ada Klorofil Dia Memiliki Klorofil Yaitu Klorofil A Dan Klorofil C Terus Dinding Selnya Tersusun Atas Silulosa Terus Cadangan Makanannya Bersifat Pati Atau Minyak Terus Untuk Pigment Dia Masuk Dalam Kategori Karoten Sama Saktofil Oke Jadi Ada yang Bersifat Karoten Sama Saktofil Terus Untuk Habitatnya Umumnya Berada di Peralan Laut Dan Sebagian Kecil Ada di Air Tawar Oke Ini Untuk Pirodevita Kita coba Lihat Reproduksinya Itu Secara Vegetatif Atau Pembelahan Diri Terus Dia bersifat Aksesual Itu Berbentuk Spora Kista Atau Akinet Jadi Dalam Bentuk Bulatan Kayak Gitu Terus Seksualnya Dia bersifat Isogami Atau Setiap Sel Membentuk Empat Isogamen Terus Empat Inti Berukuran Sama Masing-masing Dapat Melebur Dengan Isogamen Individu Lainnya Oke Jadi Dari Satu Individu Dan Individu Yang Lainnya Yang Bersifat Isogami Oke Terus Yang Berikut Ada Ordo Peridinalis Dari Pirodopita Ini Dari Pirodopita Terus Ada Ordo Peridinalis Terus Memiliki Satu EPTK Dan Dua Lempeng Hipoteka Oke Jadi Dia Ini Memiliki Yang Namanya Satu EPTK Atau Bagian Atasnya Terus Ada Lempeng Hipoteka Ini Adalah Lempeng Terpisah Dua Lempeng Hipoteka Lempeng Di Bagian Dindingnya Oke Contohnya Adalah Protomeradium Oke Contohnya Adalah Protomeradium Oke Contohnya Seperti Ini Kalau Kalian Lentikan Gambarnya Gambarnya Seperti Ini Yang Berikut Ada Ordo Gimnodiales Oke Ini Adalah Ordo Gimnodiales Terus Dapat Membentuk Koloni Jadi Bentuknya Seperti Ini Terus Tidak Memiliki Tentakel Oke Ini Maksudnya Adalah Flagel Atau Tentakel Ini TKD Oke Tidak Memiliki Tentakel Atau Flagel Yang Ada Di Sekitar Tubuhnya Terus Untuk Contohnya Adalah Jenis Gimnodinium Oke Jenis Gimnodinium Oke Terus Ordo Yang Berikut Adalah Golon Terus 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 Terima kasih. Tidak kedengaran, Pak. Maaf, suaranya tidak kedengaran, Pak. Tidak kedengaran, Pak. Suaranya tidak kedengaran, Pak. Maaf, Pak. Suaranya tidak kedengaran, Pak. Sekarang sudah kedengaran atau tidak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, belum juga ya. Oke, ini headset saya. Headset saya bermasalah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ini sudah kedengaran? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini ada... Saya atur ulang headset saya dulu. Ini lagi... Oke, coba. Oke, sekarang kedengaran? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, ini... Soundcard dari headset saya agak bermasalah. Saya coba. Soundcardnya bermasalah. Oke. Kita lanjut ya, bisa? Bisa, Pak. Oke. Jadi kita lanjut. Oke, ini untuk yang Ordo Yang terakhir. Oke, kita next dulu. Oke, sudah tadi. Oke, terus ada Ordo Prorocentrales. Oke, ini adalah jenis dari Pirovita yang masih masuk dalam kategori Mikroalga. Oke, masih bentuknya kalau kalian lihat seperti ini. Itu memiliki Dua flagel Menyatu Oke, memiliki Dua flagel Menyatu Di bagian Ujung Anteriornya. Oke, di bagian Ujung sini Yang menyatu Untuk Menurut ini cukup Kini. Ukurannya 10 Mikro Oke, terus Tidak memiliki Sabu Terus Tentakalnya Besar Terus Menyatu ya Untuk di bagian Dinding Selnya ini. Oke, ini Contohnya adalah Prosesu. Oke, jadi Bentuknya seperti ini. Ini ukurannya 10 Nanometer. Cukup Kecil sekali Oke, terus Jenis yang berikut Ada Biolumin Biolumin Cengci Oke, ini Kalau sebutin nama Panjang Seperti ini Ini agak-agak Belepotan Lidah saya ini. Tau dan Lidah kita orang Sumba Agak-agak Sedikit Belepotan Oke, Nah, jadi Ini Diproduksi oleh Wissivering Wissivering Sistem Yang terletak Di ribuan Organel-organel Berbentuk bola Atau Mikrosource. Oke, coba kalian Perhatikan gambar Aduh. Lokasinya Berada di Sitoplasma Jadi Bentuknya Seperti ini Kalau kalian Lihat Yang berwarna Sikit Di permukaan Air laut Itu biasanya Bentuk mulut Seperti ini Oke, jadi Ini adalah Bentuk Bioluminescensi Bioluminescensi Oke Agak belepotan Di segernya Oke Terus Ini Kita next Dulu Untuk lihat Jenis yang ini Ini kalau Misalnya Kalian Di daerah-daerah Perairan Yang kadang Bisa Membentuk Yang warna Busiu Di permukaan Air laut Terus Ada yang Warna Merah Juga Ini adalah Pengaruh Dari Alga Yang ini Di daerah Perairan Oke Jadi Untuk Jenis Alga Ini Dia Bisa Menyebabkan Yang namanya Apwilling Atau Respirasi Dari Pirocisa Jadi Koloninya Itu Berbentuk Merah Seperti ini Jadi kalau misalnya Di mikroskop itu Oke Di mikroskop itu Kelihatannya seperti ini Yang Respirasi Seperti ini Tapi kalau Dilihat dari Kasat mata Akan ada Biru-biru Di sini Dia Kayak Cahaya di malam hari Di permukaan air laut Kayak gitu Biasanya kalau kalian Pergi di pantai Itu agak Kelihatan Oke Ini disebut Untuk Mikroalga Nah Kalau misalnya Dilihat dari Dari Permukaan yang tinggi Ini Bentuknya seperti ini Nah Terus Ini untuk penyebab Dari Residence ini Salah satu Bentuk yang merubah Situasi lingkungan Kayak gitu Nah Terus akibatnya Biotal lain Kekurangan Oksigen Ataupun Kadang Bisa Menyebabkan Racun Di permukaan Permukaan ini Jadi misalnya Kalau dalam Beli-beli besar Seperti ini Otomatis Di lingkungannya Ini Akan mengalami Namanya Kekurangan oksigen Di setiap Jenis-jenis Entrajenis Pican Atau apa Akan mengalami Kekurangan oksigen Kalau misalnya Keluninya Bisa Menyebabkan Seperti Oke Oke Terus Ada yang Visteria Yang bersebabkan Jadi Ini Biar nyambung Jadi jenis yang ini Jenis yang Aga yang ini Ada beberapa yang beracun Yang menyebabkan Yang namanya Penyebab dari Visteria Yaitu Neutrosopsin Dapat menyebabkan Kemasian ikan Udang Keping Dan burung Manusia akan mengalami Gangguan kesehatan Apabila Menfungsi produk laut Yang terkontaminasi Dari Neurocopsin Oke Jadi Kalau misalnya Koloninya banyak Kayak tadi Itu Untuk Produksi dari Jenis valga ini Cukup berkaya Kayak gitu Terus ada Gimnodium bris Oke Gimnodium bris ini Dimana Bris Toxin Atau Gimnusin A Yang menyebabkan Keracunan dengan Gejala kusing Buang Luntah Dan Atas Sida Atau gangguan Koordinat Kerana 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 Oke Ini Penyebab Dari Alga Yang tadi Oke Terus ada Yang bersifat Gimnodium Floridum Dan Juga Yang bersifat Gonçalo Yaitu Racun Yang saksi Toxinnya Yang dapat Menyebabkan Buntah Diare Hingga Hilang Koordinasi Tubuh Jika Dikonsumsi Manusia Oke Jadi Jenis Aga Yang ini Itu Atau Supordo Yang Pirobita Cukup berbahaya Karena Menyebabkan Keracunan Oke Terus Ada yang bersifat Gabri Jackson Toxin Yaitu Chikotoxin Atau Keracunan Yang menyebabkan Hal-hal Fatal Dalam Individu Yang lain Oke Itu tadi Yang Bersifat Mikro Sekarang Kita coba Lihat Ini yang Bersifat Makro Oke Kita Cepat-cepat Aja Untuk Kopi Ini Oke Yang bersifat Makro Alga Oke Mungkin Sekitar Berapa Slice Nah Kalau kalian Dengar Kata Makro Tadi Saya sudah Jelaskan Itu Bersih Besar Untuk Indis Alganya Juga Yang Bisa Dilihat Secara Mikroskopis Atau Kadang Bisa Dilihat Tanpa Menggunakan Mikroskop Oke Jadi Yang Ukurannya Cukup Besar Terus Dia bersifat Multiselure Atau Soliter Atau Koloni Beberapa Sipe Gamet Tadiun Yang Sipas Gamet Ia Yang Tidak Mulci Seluler Terus Sering Disebut Rumput Laut Jadi Yang Berbintu Makro Ini Kalau Kalian Pergi Di Laut Tidak Memiliki Akar Batang Dan Daun Atau Tumbuhan Talus Jadi Dia Menyatu Antara Batang Dan Daun Terus Umum Berkifat Akuatik Atau Tidak Menempel Di Sipas Oke Jadi Hidup Menempel Di Tanaman Inang Atau Di Sipas Tanaman Lain Oke Jadi Ini Kita Bahas Yang Jenisnya Rumput Laut Oke Ini Ada Beberapa Empat Sipas Yang Kita Akan Bahas Yaitu Yang Berbentuk Lembaran Atau Filamen Dan Terus Yang Kedua Yang Sering Disebut Selada Air Oke Jadi Kalau Kalian Lihat Ada Jenis Selada Air Terus Hidup Di Air Laut Dan Sebagiannya Air Payong Oke Terus Ada Contohnya Adalah Pulpa Laksusa Dan Kladopora Oke Oke Jadi Ini Adalah Jenis Dari Klorosita Atau Biasa Dicebut Dengan Bumput Laut Coba Perhatikan Ini Mungkin Tidak Asing Baut Kalian Di Daerah Pinggir Air Pinggir Sali Atau Pinggir Laut Kalian Terus Oke Ini Adalah Yang Berbentuk Lembaran Filamen Atau Pisa Oke Suara Masih Kecil Ya Suara Saya Kecil Sekali Tidak Oke Ada Yang Cet Suaranya Suaranya Kedeng Nara Mungkin Jaringan Kalian Takut Headset Rusak Lagi Boleh Headset Cepat Rusak Memang Bermasalah Sontak Oke Kita Lanjut Ya Biar Lebih Cepat Ini Udah Jam Berapa Oke Oke Kita 30 Minit Lagi Oke Terus Yang Berbentuk Kelebaran Atau Filamen Terus Nah Untuk Habitatnya Dia bersifat Eukaryotik Terus Multifelular Terus Klorofilnya Bersifat Klorofil A Dan Klorofil C Terus Dini Selnya Tersusun Dari Selulosa Dan Polis Akarizal Oke Jadi Untuk Jending Sel Dari Pipita Ini Terbentuk Dari Selulosa Dan Polis Karida Terus Untuk Tadangan Makanannya Adalah Protein Laminarin Oke Jenis Protein Laminarin Terus Pigmentnya Baby Bersifat Bersifat Karoten Dan Akto COVID Terus Habitatnya Dari Laut Dan Air Tawa Oke Untuk Sistem Reproduksinya Dia bersifat Seksual Den Ogami Dan Aseksual Dengan Spora Kecuali Pada Kelompok Tersentu Oke Ada Beberapa Jenis Kelompok Yang Memang Yang Tidak Mengalami Yang Namanya Reproduksi Seara Ogami Atau Aseksualnya Bersifat Spora Jadi Pembelaran Spora Terus Dia Menanggikan Individu Baru Oke Terus Yang Berikut Ada Ordola Miraleth Yang Pertama Ada Ordola Miraleth Itu Yang Bersifat Sporofit Yang Dapat Dibagi Menjadi Alat Pelekat Tangkai Dan Helayan Atau Lembaran Jadi Ada Sporofit Yang Tersusun Dari Bagian Pelekat Tangkai Dan Helayan Atau Lembaran Terus Dia Bersifat Gametofit Dari Lameraleth Berupa Filamen Yang Mikroskopik Dan Bersifat Diceus Oke Bersifat Diceus Itu Adalah Yang Memang Gametnya Itu Menempel Jadi Nanti Waktu Prostikusinya Untuk Keleburannya Akan Terjadi Terus Ada Contohnya Adalah Garum Tiberosum Terus Alaria Esculenta Oke Jadi Ini Bentuknya Seperti ini Kalau Mungkin Kalian Lihat Di Air Laut Ini Ada Alaria Terus Ada Agaru Modalnya Seperti ini Oke Mungkin Nanti Waktu Kegiatan Praktikum Masuk Dalam Topik Ini Mungkin Kalian Bisa Membedakan Oke Terus Yang Berikut Ada Fukales Ada Ordo Fukales Dari Fiopita Itu Hidup Menekat Pada Bebatuan Dengan Pelekat Berbenci Cakram Oke Talusnya Bercabang Cabang Bentuknya Kaku Dan Keras Seperti Kulit Terus Pergambang Biakannya Hanya Secara Generatif Atau Gami Terus Ada Contohnya Yaitu Fukus Fisikolosus Dan Sargasum Filekendula Oke Jadi Modelnya Mungkin Seperti ini Kalau kalian Lihat Secara Kasas Mata Jadi Kalau Misalnya Kalian Pergi Ke Daerah Daerah Laut Oke Jadi Kita Bisa Perhatikan Oke Nanti Mungkin Ada Praktik Mendiri Kalian Bisa Memoleksi Ada Beberapa Jenis Alkit Seperti Ini Kalau Praktik Di lab Lebih Bagus Oke Terus Untuk Simfasi Apariotik Multiselular Yaitu Chlorofil A Dan Chlorofil D Pada Beberapa Jenis Terus Denisialnya Kesusun Dari Celulosa Dan Polisikarida Terus Untuk Cadangan Makanannya Dia Bersifat Bentuknya Agar Atau Pati Agar Dan Pati Terus Pigment Tersusun Atas Karotene Aktofil Fikoreg Dan Fikosyanin Hampir Semua Jenis Karotene Pigment Masuk Disini Habitannya Kebanyakan Di air Laut Dan Sebagian Di air Tawar Terus Beradaptasi Secara Formatik Oke Jadi Beradaptasi Secara Kondisi Dari Kedangan Hikuman Menyesuaikan Jalan Akromatik Reproduksinya Bersifat seksual Dengan Organi Dan Aksesual Dengan Menggunakan Spora Oke Jadi Itu Tadi Untuk Ordo Yang berikut Ada Sub Ordo Atau Subkelas Yaitu Ada Protokloroda Oke Dari Rodopita ini Ada Subkelas lagi Yaitu Protokloroda Yang berbentuk Talus Benang Atau Cakram Bita Bentuknya Seperti ini Terus Tidak membuat Cabang Beraturan Terus Oranya Vegetatif Atau Amobohid Terus Ada Contohnya Pirofridum Fetum Atau Bahan Kosmetik Oke Terus Yang terakhir Ada Clas Chloridae Itu Ordo Nemaniales Contohnya Ada Bone Nesonia Amifera Terus Ada Ordo Pelidiales Itu Contohnya Gelidium Spinosum Terus Ada Ordo Gifartiales Contohnya Ada Gigardina Sp Terus Ada Ordo Dematromales Contohnya Adalah Calitamion Tetragulum Oke Jadi Kurang Lagi Gambarnya Seperti Ini Untuk Kelas Rodopita Jadi Kalau Kalian Pergi Di Daerah Yang Ada Kalau Kalian Lihat Untuk Lau Mungkin Ini Ada Seperti Ini Oke Nanti Pas Kegiatan Praktiknya Saya Buat Project Untuk Kegiatan Praktik Nanti Kalian Bisa Lihat Oke Next Mungkin Untuk Alga Sampai Disini Mungkin Ada Yang Mau Didiskusikan Oke Atau Aduh Pak Sudah Capek Pak Ngote Terus Dari Tadi Oke Tidak Ada Kita Next Tidak Ada Oke Mungkin Sudah Capek Oke Ini Untuk Minggu Depan Kita Akan Bahas Tentang Wicen Dan Virupita Atau Kenaman Lemut Kalau Tadi Tanaman Alga Minggu Depan Kita Akan Bahas Tanaman Lemut Nanti Untuk Kegiatan Praktik Mendiri Akan Masuk Di Topik Yang Pertama Hari ini Dan Yang Sekarang Saya Masih Buat Projeknya Seperti Apa Untuk Tidak Menyuliskan Kalian Karena Memang Kita Tidak Tidak Oke Berharap Bulan Desember Atau Bulan November Saya Bisa Pergi Seminggu Di Sumba Untuk Bisa Kegiatan Praktik Langsung Buat Kalian Untuk Di Topik Ini Oke Kalau Tidak Ada Kita Akan Tutup Untuk Hari ini Untuk Penugasan Nanti Di Topik Yang Ini Saya Tunggu Project Mendiri Supaya Kalian Jangan Terlalu Banyak Tapi Saya Sudah Bagi Beberapa Program Untuk Praktik Mendiri Dan Penugas Selanjutnya Supaya Terbagi Oke Bisa Ya Bisa Dengerti Jadi Sebenarnya Untuk Sejenis Klasifikasi Dari Jenis Halga Seperti Itu Oke Nanti Mungkin Saya Dikut Istilah Istilah Yang Nanti Akan Jelaskan Mungkin Di Pertemuan Selanjutnya Oke Karena Maksudnya Banyak Topik Yang Kita Akan Bahas Ini Baru Kita Masuk Halga Oke Yang Berikut Kita Akan Absin Dulu Sebelum Kita Bubar Balik Kanan Oke Mohon Bersabar Mungkin Saya Akan Berikut Tidak Tidak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita absen dulu ya sebelum kita gift out dari Zuz Bucing hari ini. Yang pertama Cecilia. Hadir Pak. Oke terus Missy PM. Hadir Pak. Oke Febriani. Febriani. Tapi Febriani hadir. Oke Febriani tadi hari. Yulanda Rambu. Ya. Yulanda Rambu hadir. Ini permisi Pak. Ini Febriani tadi hadir Pak. HP panas makanya keluar. Iya tadi Febriani. Tadi Febriani ya. Yulanda Rambu. Yulanda. Yulanda mana nih? Oke. Yohanes. Hadir Pak. Oke. Terus Eksin. Eksin. Tekonda. Santri. Maymunggul. Santri hadir. Oke. Terus Lucia. Hadir Pak. Oke. Epifania. Epifania. Hadir. Oke. Asrian. Hadir Pak. Oke. Kita omong Asrinci aja di belakang kota nih. Asrinci hadir. Febri. Febri. Hadir Pak. Oke. Ance Tamulina. Hadir Pak. Oke. Merlinda. Merlinda hadir. Ada chat di grup tadi Pak. Bilang paketan tinggal 200 MB. Oh iya. Dia yang chat saya. Oke. Saya cepat lihat tadi. Oke. Izin. Terus Adisti Bunga. Hadir Pak. Oke. Ingat-ingat ya yang di. Soalnya saya belum baca semua tadi di. Di WA. Di grup kita. Nanti kalau ada yang ingat bolehlah sampaikan. Desktopu di luar. Oleh itu juga. Mia. Francisca. Hadir Pak. Oke. Terus ada Melsina. Hadir Pak. Oke. Gijon. Hadir Pak. Oke. Bernadette. Hadir Pak. Oke. Desri Rambu. Hadir Pak. Oke. Hernida. Hadir Pak. Oke. Elsyani. Hadir Pak. Oke. Anissa Safitri. Hadir. Anissa. Hadir Pak. Oke. Iin. Hadir Pak. Iin Julita. Ada chatting. Ada chatting. Oke. Tadi Iin masuk dia. Cuma ada yang keluar. Iya. Dia sempat masuk tadi Pak. Sempat masuk tadi. Melaruh jaringan kaya. Presi yang ulang. Hadir Pak. Oke. Kurniati. Hadir Pak. Oke. Fresniati. Hadir Pak. Oke. Ningsi. R.Y. Hadir Pak. Oke. Rosli. Hadir Pak. Oke. Hadir Pak. Esther Wuri. Hadir Pak. Oke. Berta. Hadir Pak. Emilia Tamurambu. Hadir Pak. Oke. Bella Fista. Hadir Pak. Oke. Ricardo. Ricardo mana ya? Ricardo. Terus Jason. Hadir Pak. Oke. Rikso. Hadir Pak. Oke. Angelica. Hadir Pak. Agnes. Langakuri. Ada sakit Pak. Ada sakit. Sakit Pak. Angel. Angelina Tanggung. Hadir Pak. Oke. Resi. Resi Aitarah. Oke. Asniati. Hamumeha. Hadir Pak. Oke. Permus. Hadir Pak. Oke. Rifanka Saputra. Rifanka mana nih? Marik. Karambi Loda. Ada hilang. Dia punya HP Pak. Hadir Pak. Oh Rifanka hilang HP. Iya. Ada hilang kemarin. Aduh. Oke. Terima kasih. Semoga bisa beli HP baru. Orang pencuri kah? Atau? Jatuh. Pencuri Pak. Aduh. Kenapa begitu? Berdoa saya buat dia. Biar dia mungkin dia lebih-lebih buku kan. Oke. Marik. Hadir Pak. Rifanka. Hadir Pak. Oke. Yorsi tamu aku? Hadir Pak. Oke. Eki Umbu? Sana? Hadir Pak. Oke. Kebriani Rambunewa? Kebriani? 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 Ada izin Pak. Oke. Kebriani atau Gabriani yang izinin? Gabriani. Oke. Ijin. Sherlia Loda Bapak? Hadir Pak. Terlihat Pak. Terlihat Pak. Italia Kondak B2? Yeki? Yang apa? Yeki mana Yeki ini? Yeki ada chat Pak. Habis paketan. Ijin. Seatas nama Ricardo. Habis Pak. Oke. Ricardo. Nanti saya terus ulang dulu. Oke. Yiremiah? Masalah jaringan Pak. Oke. Masalah jaringan. Oke. Ratna Sari? Hadir Pak. Brustin? Masalah jaringan juga Pak. Oke. Tadi Brustin masih ada. Yiremiah saya lihat hadir. Tapi Brustin juga hadir tadi. Di mana? Masalah jaringan. Yiremiah saya hadir Pak. Oke. Yiremiah sudah. Ratna Sarihuda. Brustin. Masalah jaringan. Asmina? Tunggu dungu. Hadir Pak. Oke. Terus Alfivin? Alfivin ada keeficion paket Pak. Ada sempat masuk di ini. Tiba-tiba keluar karena keeficion paket Pak. Oke. Terima kasih. Kita kasih hadir aja. Tidak usaha. Oke. Alfivin? Eh tadi sudah. Ayu Asharin? Hadir Pak. Oke. Vivin? Revina Ina? Vivin? Oke. Marsyane? Marsyane tadi hadir. Hadir Pak. Oke. Riri? Esna? Hadir Pak. Oke. Esi? Hadir Pak. Oke. Noce? Hadir Pak. Oke. Agustina? Rania Rambu? Hadir Pak. Oke. Yulensi? Tangguhana? Yulensi? Tangguhana? Tidak? Tidak? Tidak. 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 Tidak Pak. Oke. Oke. Kita coba lihat siapa ini tadi yang cek saya. Mas Pak ini. Agustina ada sakit Pak. Ada kestaudi saya kemarin. Tapi ingat saya ya Kalau misalnya ada yang sakit teman-teman Biar saya jangan Itu ya Oke kita cari Ricardo dulu Ini Ricardo mana Tadi Ricardo Oke itu Ricardo hampir tak Klik Alpha disini Ada lagi yang lain yang belum saya sebutkan namanya Yang kena ada Oke sama-sama Ada lagi yang lain Yang namanya saya Belum sebutkan Sudah semua ya Ini Yulensi Yulensi tadi Yulensi Hadi Ini ada yang jatuh Saya pak Siapa lagi Ningsi pak Oke Ningsi siapa nih Ada juga yang nama Ningsi Ningsi PM atau Ningsi Ningsi Paji Maji pak Oke Ningsi PM ya Oke Ningsi PM hadir Ada lagi Ada lagi Oke kita simpan Ini Febri Siapa lagi Febri yang ada keluar kembali tadi pak Ada panas HP bilang Ada keluar hijau maksudnya Febri Oke saya bisa lihat ya Febri tadi Febri sudah febri 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 Nama pertamanya memang Febri ya Saya bisa lihat Nomor berapa Febri ya Ini dia di Ini sulewat pak Febriana rambunewa Oh ini yang Febriani rambunewa Oke Tapi tadi hadir dia ya Iya hadir Oke sudah ya Berarti sudah semua ya Oke sudah semua ya Sudah pak Oke Nah oke untuk Hari ini kita sampai disini Kita akan lanjut minggu depan Di dua topik terakhir ini Habis itu nanti kita akan kasih Project mandiri buat kita Untuk kegiatan praktik sederhana Minta masa Saya akan kasih project yang memang Nanti kondisi yang sesuai sekarang ya Supaya kalian jangan dipersulis Takutnya Mungkin Ada yang masih Bukan tinggal di Wengaku Ada yang masih di tempat lain Kayak gitu Yang bisa pisah Kayak gitu Nanti saya akan buat Semaksimal mungkin Dengan kondisi itu Supaya tidak terlalu minggu depan di kalian Oke jadi Saya akan membuat Usaha buat programnya Seperti yang memang Keadaan seperti ini Supaya kalian tidak terlalu Beban dengan Atau mungkin Masih banyak Hal yang kalian harus Mungkin ada yang masih kerja juga Ada yang sementara Ngurus keluarga dan lain sebagainya Ngurus adi dan lain sebagainya Atau mungkin yang ada yang Ngurus pacar juga itu Jadi Saya mungkin Menghubungkan dengan Supaya tidak terlalu Mengembani kalian Jadi waktu Ngedek sama pacar itu Supaya Bisa diimbang Oke Nah itu Untuk hari ini Kita akan lanjut Di topik Munggu depan Yang terakhir Kalian harus seltaikan tugas Untuk hari ini Sebelum saya memberikan Projek satu Untuk kegiatan Munggu depan Supaya jangan terbebani Buat kalian Oke jadi Manajemen waktu Untuk mengerjakan tugas-tugas itu Harus atur Dan sekarang Oke Mungkin masih ada Yang mau disampaikan Ada yang mau disampaikan Sebelum Kita berpisah Supaya nanti Jangan Perlu untuk Keat saya Ada Oke Berarti tidak ada ya Semua Aman-aman Oh ya pak Angelina Bagaimana Ada Saya mau Saya mau tanya pak Kalau kita yang belum Kerja tugas Yang kemarin Itu apakah Mas bisa kumpul Atau bagaimana Oke Nah ini yang Kalau misalnya Kedepan Hari ini Maupun kedepan Kalau misalnya Ada kendala Silahkan kontak Silahkan Di Google Classroom Saya sengaja buat Kapanpun Kalian bisa kumpul Kalau sudah lewat Waktunya Itu boleh Kalian kumpul Yang penting Kapan kalian selesai Kalian kumpul Dan Dengan catatan Kalian kontak Saya Oke Kiri Mereka pesan Pak Saya sudah kumpul Dengan tugas Yang ini Supaya Saya bisa tahu Kayak gitu Bisa ya Angelina Oh iya pak Baik pak Terima kasih banyak Oke Jadi Jadi kalau misalnya Kalau misalnya Memang belum Di hari ini Nanti silahkan Cercaya Yang belum Dibukulkan Silahkan Cercaya Kita koordinasikan Dengan tugas Yang kalian Ternyata Tapi secara umum Kalau kalian perhatikan ya Ini Kepuliahan kita Sampai disini Sampai jumpa Di kelas minggu depan Tetap Datang kesehatan Salam buat keluarga Di Sumba Berharap kita bisa Ketemu nanti Di lain waktu Bukan aja di Sumba Tapi kita bisa cerita Banyak hal Detang Sumba Di masa yang akan datang Oke Terima kasih Terlalu semangat Silahkan live Dari Kelas kita hari ini Tuhan Yesus Terima kasih Oke Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Selamat sore Terima kasih Terima kasih Terima kasih